Oke di video kali ini kita akan bahas tentang Piano clap atau pelatuk clap ini bisa patah Nah seperti ini, perhatikan Apa penyebab piano clap atau pelatuk clap patah Yang pertama adalah motor ini ya di Knock and ice nya custom Knock and ice custom artinya lead nya tinggi Jadi ada dua penyebab minimal, satu adalah Per yang mentok, pernya mentok nanti wajib diperiksa Setelah dipasang lagi ya, per mentok yang pertama Yang kedua adalah topi clap mentok ke boss clap Kalau topi clap mentok ke boss clap itu ditandai dengan Motornya berasap, berasap gak motormu tadi? Enggak berasap, berarti bisa jadi adalah per clapnya mentok Jadi posisi seperti ini Pernya mentok, tapi rantai keteng tetap menarik Tetap menarik, disini dipaksa oleh knock and ice Yang disini dipaksa oleh clap yang pernya mentok Jadi ini penyebab pelatuk clap ini patah Oke kemudian untuk solusinya Solusi pertama ya, bisa diganti clap dengan ukuran lebih panjang Ini cirinya, lihat Mur setelan clap itu sudah letakkan di bawah Saking kecilnya besirkel, sehingga ini lipnya bisa selalu tinggi Jadi bisa solusinya satu adalah mengganti clap dengan ukuran lebih panjang 2mm Atau nanti ganti per clapnya dengan ulir yang jarang Dua solusi yang pertama adalah mengganti clap dengan ukuran diameter lebih panjang 2mm Atau mengganti per clap dengan ulir yang jarang Ternyata per clapnya itu adalah masih menggunakan standar Tapi diganjal Justru diganjal berarti lebih akan rapat lagi nanti Kita coba hitung lipnya ya Tinggi bubungan Berapa ada aduh, enggak nampak mata Coba senterkan, senter Mereka sore ini bro Tinggi bubungan 30mm Besirkelnya Dua puluh empat Berarti enam enam lip noken as Dikali satu koma tiga tiga ya Eh satu koma tiga lima Rasio rocker arm Berapa? 8,1 Nah 8,1 Jadi lipnya ini cukup tinggi Jadi kalau noken as ini oke Tapi nanti kendala di Air clap sama clapnya Guys seperti itu ya Terima kasih